assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya samsi channel semoga bapak ibu semua dalam keadaan sehat ya amin pada kesempatan kali ini kita akan sharing kembali tentang pekerjaan di IRK ya bagi madrasah yang sudah menjadi sasaran bapak ibu sekalian beberapa waktu yang lalu saya ingat ada rekan kami yang bertanya bagaimana kalau ini kenapa BKU setelah di print itu nomornya tidak urut apa yang menjadi penyebabnya ya padahal itu sudah diurutkan nomornya tapi ketika di print out melalui portal aircamp ini nomornya tidak menjadi tidak urut jadi itu bapak ibu pertanyaannya baiklah kita akan sharing sebenarnya bagaimana sih caranya supaya BKU sebut nomornya menjadi urut ketika di print Oke tapi jangan lupa ya bapak ibu yang belum subscribe dengan saya barangkali ada silahkan subscribe dulu barangkali tombol subscribe nya masih merah silahkan di tekan bapak ibu kontennya juga jangan lupa terima kasih jangan lupa di jempol like jempolnya ditekan bapak ibu dan bagikan ke rekan-rekan kita semoga bermanfaat terima kasih bapak ibu langsung itu saja kita akan login di portalnya aircam aircamp.buna.id kita masuk di akun eh staff ya atau bendahara sudah bisa eh ini permasalahnya bapak ibu jadi disini misalnya kita sudah tetak eh BKU ya di laporannya ini ada laporan kemudian cetak BKU nya eh ini untuk tahun kemarin ya misalkan tahun kemarin 2021 ya eksport eh BKU nya kita contohkan salah satu bulan misalnya bulan eh September ya bapak ibu print out BKU nya yang menjadi pertanyaan adalah eh kenapa terkadang nomor ini tidak urut ya bapak ibu sekalian sudah di beli nomor nomor satu dan seterusnya disini namun ternyata eh susunannya tidak urut ini yang menjadi pertanyaan dari beberapa rekan ya nah disini bagaimana untuk menurut mengurutkan ini ya nomor-nomor ini nah sebenarnya untuk di rekam ini bapak ibu sekalian kita lihat ya ketika melaksanakan apa melakukan pengeluaran kegiatan atau pembelanjaan ya di laporan belanja di menu realisasi kemudian pengeluaran kegiatan agar supaya nomor BKU tadi menjadi urut sangat perlu diperhatikan tanggal dan waktunya ya bapak ibu sekalian jadi urutan posisi urutan BKU tadi dari awal sampai belakang itu adalah berdasarkan tanggal dan waktu bapak ibu ini misalkan sebuah pembelanjaan sebuah belanja pada hari yang sama beberapa hari yang sama maka perlu dibedakan waktunya ya tidak boleh waktunya sama atau belanja dengan waktu paling awal dia akan berada di urutan paling atas jadi demikian misalnya misalnya kita belanja di satu toko dengan beberapa barang dan beberapa barang maka ketika tanggalnya sudah sama maka waktunya sampai menitnya mungkin bisa dibedakan bapak ibu jadi misalkan jamnya sama menitnya bisa dibedakan tekniknya demikian bapak ibu misalkan kita disini ada belanja ini cek ketika ngikut tanggal realisasi ya misalnya kita cek ini saya kira ini di toko ya ini tanggalnya ini 13 waktunya 10 00 kan barang berikutnya ini masih di satu toko bisa dibedakan bapak ibu jika tadi satu toko di satu toko 10 00 ya maka barang yang lain kita lihat ini 10 02 jadi nanti di BKU akan urut ya bapak ibu sekalian yang lain mereka ini masih satu waktu ya ini 110 03 jadi demikian bapak ibu caranya nanti ketika di print out di BKU bisa nomornya menjadi urut sesuai dengan yang kita inginkan ya bapak ibu sekalian jadi itu jawaban dari pertanyaan beberapa mereka terkait kenapa sih BKU nomornya tidak urut ketika di print out itu alasannya karena pengaturan waktu ya begitu tanggal maupun jam sampai detik sampai menit itu sangat berpengaruh terhadap urutannya jadi menit detik awal akan berada di atas waktu juga demikian eh bapak ibu saya kiranya demikian sering kita pada kesempatan kali ini barangkali bermanfaat ya terima kasih atas bagian sudah menonton video saya sudah subscribe yang belum silahkan bapak ibu loncengnya juga silakan dibagikan ke rekan-rekan kita semoga bermanfaat terima kasih atas perhatiannya bapak ibu semoga bapak ibu semua selalu dalam keadaan sehat amin sehiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh